Intro Gibran mengaku belum mengetahui tentang pengajuan surat amicus curie yang diserahkan oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Mahkamah Konstitusi. Saat dijelaskan soal isi surat tersebut dan diantaranya berisi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, Gibran meminta membuktikan hal tersebut. Yaudah biar semuanya berproses. Salah satu isinya kan? Kalau isi suratnya saya belum baca, mohon maaf. Salah satu isinya kan, pendidiknya menyebut bahwa pemilu dari budapet ini PSN, mas. Nanti seperti apa? Yaudah tinggal dibuktikan saja. Kemudian saat disinggung apakah sudah melakukan komunikasi dengan kuasa hukum Prabowo Gibran terkait hal tersebut, Gibran menyebut bahwa kuasa hukum akan selalu siap. Pemirsa Mahkamah Konstitusi banjir permohonan pengajuan diri sebagai amicus curie dalam sengketa Pilpres 2024. Apa sebenarnya amicus curie dan mengapa kini banyak pihak mengajukan ke MK? Amicus curie dikenal sebagai sahabat pengadilan, merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan, berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Mengajukan diri, berpartisipasi sebagai amicus curie. Dalam kasus ini, 5 LSM bidang hukum ajukan sebagai sahabat pengadilan. Mereka adalah YLBHI, PBHI, LSAMI, IJJR, dan IMDLN. Dalam kasus Prita Mulyasari, mereka memberikan pandangan penghinaan, dapat dikategorikan sebagai pasal karet. Dalam kasus pembunuhan berencana, Brigadir Yosua Huta Barat sebanyak 122 cendikiawan menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan untuk mendukung Richard Eliezer, alias Baradae. Mereka menilai Eliezer sebagai eksekutor mendapat tekanan dari Ferdi Sambo. Eliezer juga justice kolaborator. Fenomena tidak biasa terjadi di Sidang Sekretar Pilpres 2024, di mana ramai-ramai banyak pihak ajukan diri sebagai amicus curie, termasuk Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri. Hari ini, Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan diri sebagai amicus curie. Sebelumnya, pada Maret lalu, 303 tokoh terdiri dari guru besar, budayawan, dan masyarakat sipil, ajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Setelah Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, kini Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan amicus curie ke Mahkamah Konstitusi. Jubir MK mengungkap baru kali ini, MK menerima banyak amicus curie terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Presiden kelima RI yang juga ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curie atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim MK melalui Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Krisyanto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Sementara tim hukum Prabowo-Gibran menilai pengajuan sahabat pengadilan oleh Megawati tidak tepat karena Megawati merupakan pihak dalam perkara. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas, satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan amikus kurie ke Mahkamah Konstitusi Rabu Pagi. Mereka meminta MK untuk memberikan keputusan hasil seketa Pilpres 2024 secara adil berdasar asas kebermanfaatan dan kepastian hukum agar tidak menciderai kepercayaan rakyat. Penyampaian amikus kurie dari IALA adalah salah satu bentuk kekhawatiran yang sangat besar namun juga harapan dari kami diaspora masyarakat di luar negeri khususnya di Amerika Serikat atas penyelenggaran pemilu yang luber jurdil serta juga penegakan hukum yang menafaskan kepastian dan juga keadilan khususnya di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan baru kali ini MK menerima banyak amikus kurie terkait sengketa hasil Pilpres jumlahnya bahkan lebih dari 10. Karena di PHPU Pilpres sebelumnya nggak ada apa namanya amikus kurie seperti ini jadi paling tidak ini membuktikan bahwa ya perkara perselisian hasil Pilpres ini apa atensi publik itu begitu besar pada 28 Maret 2024 lebih dari 300 guru besar lembaga dan masyarakat sipil mengirimkan pengacuan amikus kurie atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisian hasil pemilu 2024 sementara itu batas akhir permohonan amikus kurie berakhir selasa kemarin 16 April 2024 pukul 4 sore dari Jakarta tim Liputan AINews melaporkan Tidak hanya Presiden kelima RI Begawati Soekarno Putri hingga Indonesian American Lawyer Association lima tokoh yakni Habib Rizik Sihab Din Samsudin Ahmad Syabri Lubis Yusuf Martak dan Munarman juga mengajukan surat amikus kurie sebanyak lima tokoh yakni Habib Rizik Sihab Din Samsudin Ahmad Syabri Lubis Yusuf Martak dan Munarman mengajukan surat amikus kurie dalam sengketa pilpres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi dokumen dikirim pada Rabu siang terkait hal tersebut MK mengaku telah mendapatkan informasi tersebut hanya saja belum mendapatkan secara resmi berkas dari tokoh-tokoh itu Saya dapat informasi tapi saya belum dapat ininya ya bahwa sudah sampai ke MK tetapi proses administrasi untuk diserahkan kepada kami itu belum kita dapatkan gitu ya mungkin sudah sampai di MK tapi diserahkan kepada siapa mungkin butuh waktu untuk administrasi gitu ya Lebih lanjut Fajar Laksono juga menjelaskan berkas yang telah sampai di MK butuh waktu proses untuk diberikan tanda terima sehingga pihaknya tak mau berkomentar lebih terkait berkas Habib Rizik dan lainnya yang mengajukan diri sebagai amikus kurie Dari Jakarta Rian Rahman Rizki Solehuddin Ainews melaporkan